Saya semakin serius gitu ya Mempelajari lagi, kembali lagi Saya juga dapat pelajaran lagi dari Soeharto Loh, kok Bung Karno bukan dimakamkan di Bogor sih Padahal beliau maunya dimakamkan di Bogor Padahal dua istri itu sudah mendatangi Soeharto ke Cendana Kepada Presiden Soeharto Kedua istri itu bilang, Pak Karena sudah dengar, Bung Karno ini mau dimakamkannya di Blitar gitu loh Kemudian mengingatkan kedua istri ini, Ibu Hartini dan Ibu Dewi Datang ke Cendana, menginginkan Pak Harto Sebagai keluarga, dengan keluarga Pak inginnya Bung Karno setahu kami bukannya di Blitar Tapi di Bogor Lalu, apa jawabnya Presiden Soeharto Yang sudah Presiden pada waktu itu Beliau bilang Dia bilang Itu sudah menjadi keputusan Presiden Bahwa Bung Karno dimakamkan di Blitar Jadi, keluarga tidak dianggap lah Tidak digubris Tidak ada diikut terapatkan, dimusyawarakan Tidak ada Jadi, artinya pendapat keluarga itu tidak dianggap Jadi, tetapnya terjadi Jadikan suatu keputusan Presiden Soeharto Bahwa Bung Karno dimakamkan di Blitar Jadi, bagi kami itu sudah suatu kesalahan juga Tapi, apa daya ya Kita tidak berdaya Makam Bung Karno dan Kuasa Orde Baru Ditulis oleh Fandi Hutari dari Alinea.id Blitar, kota kecil seluas 32,58 km persegi di Jawa Timur Sangat identik dengan sosok proklamator kemerdekaan Sekaligus Presiden pertama Indonesia, Soekarno Di kota ini, terdapat rumah orang tua Soekarno Rumah ini kemudian dikenal oleh para pelancong sebagai Istana Gebang Menurut Soekarno dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Yang ditulis Cindy Adams, ayahnya Raden Sukemi Sosro Di Harjo Yang berprofesi sebagai guru dipindah tugaskan ke Blitar pada tahun 1917 Saat itu, Soekarno tengah menempuh pendidikan di Hogere Burger School Surabaya Dan tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto Selain itu, ada perpustakaan dan museum Bung Karno Soekarno pun dimakamkan di kota terkecil nomor 7 di Indonesia ini Makam tersebut berada satu kompleks dengan perpustakaan dan museum Di daerah Bendogerit Sananwetan, kota Blitar Pemakaman Soekarno yang bersebelahan dengan makam ibunya Ida Ayu Nyoman Rai di Blitar, Jawa Timur Nyaris setiap hari dipenuhi peziarah dari berbagai kota Mereka merapal doa, yang lainnya menabur bunga Tanah di makam itu seolah-olah seperti masih baru Dipenuhi bunga dan basah Bung Karno memang selalu punya cerita Termasuk terkait makamnya Majalah Faria edisi tanggal 8 Juli tahun 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun Ia dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret tahun 1967 Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 Dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah Tulis majalah Faria edisi tanggal 8 Juli tahun 1970 Padahal hingga wafat, Soekarno tak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku otobiografinya Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahatan Bung Karno Menurut Asfi Warman Adam dalam buku Bung Karno dibunuh tiga kali Berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni tahun 1970 Soeharto menjelaskan keputusannya memakamkan proklamator kemerdekaan Indonesia itu dalam buku Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya Ditulis Gedwi Payana dan Ramadan KH Tampaknya, Presiden yang baru berkuasa dua tahun tersebut sedikit ketar-ketir juga menentukan Dimana putra Sang Fajar dimakamkan Usai mendengar kabar Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 Ia mengumpulkan para pemimpin partai Asfi Warman Adam dalam buku Bung Karno dibunuh tiga kali Memandang, dengan dikumpulkannya para pemimpin partai itu menandakan Urusan pemakaman Bung Karno merupakan masalah politik yang cukup pelik Jadi pemakanan tersebut, tulis Asfi, tak ditentukan keluarga Tetapi melalui pertimbangan elit politik Kemudian timbul masalah Dimana pemakaman itu harus dilakukan? Kami ingat akan wasiatnya Kami ingat permintaan almarhum semasa hidupnya Jenazahnya hendaknya dimakamkan di suatu tempat dimana rakyat dapat datang Seperti dipesankan kepada Dewi Pesannya kepada Hartini pun begitu Kata Soeharto dalam buku otobiografinya Lantas, menurut Soeharto, keluarga yang lain memiliki pandangan berbeda Andai kata kita serahkan kepada keluarga besar yang ditinggalkannya Maka saya melihatnya bakal repot Ujar Soeharto Soeharto berkilah, dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Karno Karena ia sangat mencintai dan menghormati ibunya Bila Soeharto ingin pergi jauh Kata Soeharto, ia selalu minta doa restu dan sungkem kepada ibunya Melihat kebiasaan Bung Karno, maka saya tetapkan Alangkah baiknya kalau Bung Karno dimakamkan di dekat makam ibunya di Blitar Inilah alasan saya dan keputusan saya berkenaan dengan pemakaman proklamator kita itu Ucap Soeharto Soeharto mengakui, dari pihak keluarga ada yang protes Namun ia tak menghiraukan Kalau saya turuti keinginan mereka, saya pikir takkan ada penyelesaian Maka saya ambil oper seperti demikian Soal nanti, terserah Yang jelas kemudian segalanya berjalan dengan baik Tutur Soeharto Delapan tahun setelah Soekarno dimakamkan Pemerintah Orde Baru merenovasi pusaranya Tepatnya pada tanggal 24 Januari 1978 Menteri Penerangan Ali Murtopo menyatakan Rencana renovasi tersebut sebagai keputusan Soeharto Majalah Sonata Edisi Medio Juli tahun 1978 Di dalam artikel pemugaran makam Bung Karno melaporkan Peresmian pemugaran dilakukan pada tanggal 21 Juni tahun 1978 Peletakan batu pertama dilakukan Wakil Gubernur Jawa Timur Yatim M. Sugijono, anggota musyawarah pimpinan desa tingkat 1 Jawa Timur Dan keluarganya di Blitar Sonata menulis cukup tendensius Menyerang istri-istri Bung Karno yang tak hadir Kecuali Isna ini yang ketua DPR-MPR dari PDI itu Tak seorang pun ikut hadir dalam acara itu Demikian pula tak tampak seorang pun bekas istri-istri resmi beliau Maupun putra-putranya hadir Tulis Majalah Sonata Edisi Medio Juli tahun 1978 Sonata menulis suasana di lokasi dekat pemugaran makam Bung Karno Menurut Majalah ini, lorong sepanjang 500 meter di kiri dan kanan jalan Sultan Agung dipadati masa Mereka datang ke Blitar sejak hari-hari sebelumnya dari berbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali Sepanjang jalan berderet-deret orang menjual buku-buku tentang Bung Karno Kaus-kaus bergambar Bung Karno Foto-foto dalam bentuk besar, dan lain-lain Tulis Majalah Sonata Digelar pula beragam acara di rumah Sukarmini Wardoyo Kakak Bung Karno, ahli waris Istana Gebang Yang letaknya tak jauh dari lokasi pemakaman Seperti pemutaran film dokumenter tentang Bung Karno, gamelan, dan tari-tarian Sebelumnya, makam Bung Karno satu kompleks dengan Taman Makam Pahlawan Karangmulyo Namun beberapa waktu kemudian, makam-makam disana dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Radenwijaya Makam Sukarno yang sudah direnovasi lantas diresmikan Soeharto pada tanggal 21 Juni 1979 Tepat pada peringatan 9 tahun meninggalnya Sukarno Makam yang diresmikan berupa sebuah cungkup atap limasan bersusun tiga Yang ditopang empat kolom yang menaungi pusara berlapis marmer Persis seperti yang bisa dilihat sekarang Momentum pemugaran makam Bung Karno ternyata membangkitkan romantisme kepada sang putra fajar di masyarakat Berbagai publikasi mengenai Sukarno muncul Dan kembali menempatkannya sebagai figur yang dikultuskan banyak orang Tulis Setiadi Sopandi dalam buku Friedrich Silaban Setiadi menulis, beberapa publikasi akhirnya dilarang pemerintah Orde Baru Akan tetapi, citra Sukarno sebagai proklamator, presiden, pemimpin, pahlawan, dan patron seni dan budaya tak terbendung Setiadi menyebut, setelah itu muncul berbagai acara Mulai dari pementasan, pameran, dan peringatan terkait Sukarno Pada tanggal 1 Juni 1978 Kembali dirayakan sebagai hari lahir Pancasila Hari di mana Bung Karno menggagas dasar negara Pada tanggal 20 Agustus tahun 1979 Dihelat pameran seni koleksi Sukarno di Taman Islam Marzuki Diluar dugaan, pameran itu mendatangkan 146.713 orang dalam penyelenggaraan selama dua pekan Tulis Setiadi Zainuddin HM di dalam bukunya, kisah-kisah edan seputar Jakarta Tempo dulu, menyinggung wacana pemindahan makam Bung Karno dari Blitar ke area Monumen Nasional Rencana itu dimunculkan oleh salah seorang anak Bung Karno, Sukmawati Sudah sewajarnya, Monumen Nasional untuk tempat peristirahatan terakhir bagi seorang tokoh pemersatu bangsa dari ribuan pulau di kawasan Asia Tenggara ini Kata Sukmawati kepada Warsito Wahono, orang dekat keluarga Bung Karno, seperti dikutip dari buku karya Zainuddin HM Namun informasi itu menguap, tak jelas lagi kabarnya Satu kota lagi yang paling santer disinggung menjadi lokasi pemakaman Bung Karno ialah Bogor Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, sempat beredar wacana memindahkan pemakaman Bung Karno ke Bogor Hal itu ditandai dengan penyerahan sertifikat istana kepada keluarga mantan Presiden pertama Indonesia, Sukarno, oleh Gusdur Usai peringatan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2000 Wacana memakamkan jenazah Bung Karno di Bogor, memang terdengar ketika ia wafat Meski tak menyebut detail lokasinya, Sukarno pernah menyebut di mana ia akan dimakamkan Saat wawancara dengan wartawan asal Amerika Serikat, Cindy Adams, pada tahun 1966 Di bawah pohon besar, di bawah batu besar, di bawah batu nisan Di batu nisan, mereka tidak boleh menulis Di sini terbaring yang terhormat yang teragung Presiden Sukarno Bukan itu, cukup ditulis, di sini terbaring Bung Karno, bagian dari rakyat Indonesia Kata Bung Karno, Mas Agung, pendiri toko buku Gunung Agung yang sangat dekat dengan Bung Karno Dalam buku wasiat Bung Karno mengungkap, sebetulnya Sukarno sudah menulis wasiat kepada Hartini Pada tanggal 16 September tahun 1964 dan tanggal 24 Mei tahun 1965 Serta Ratna Sari Dewi pada tanggal 20 Maret tahun 1961 dan tanggal 6 Juni tahun 1962 Di dalam salah satu wasiatnya, dicantumkan tempat makam Bung Karno Yakni di Kebun Nanrindang di Kebun Raya Bogor Selain Kebun Raya Bogor, Istana Batu Tulis juga sempat jadi perbincangan sebagai lokasi pemakaman Bung Karno Menurut FX Puniman di dalam tulisannya Mengingat Bung Karno di Batu Tulis, di buku kisah istimewa Bung Karno Bung Karno pun pernah berwasiat agar dimakamkan di rumah peristirahatannya di Istana Batu Tulis atau Hing Puri Bima Sakti Istana Batu Tulis selesai dibangun pada 1963 Lahan itu dibeli dari seorang Belanda Istana Batu Tulis dipayungi pepohonan yang rimbun Selain tempat peristirahatan Bung Karno sewaktu masih menjadi presiden Istana Batu Tulis juga tempat pengasingannya sebagai tahanan rumah pada 1968 Selama setahun di sini, kesehatannya menurun Bung Karno kemudian diizinkan pindah ke Wisma Yaso di Jakarta Hingga wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970 Tulis Puniman Faktanya, penguasa Orde Baru tak memakamkan Soekarno di Bogor Mereka takut pemakaman Bung Karno menjadi lokasi ziarah yang populer bagi rakyat Dan dekat dengan pusat pemerintahan Jakarta Hingga kini, Bung Karno tetap beristirahat dengan tenang di Blitar Di sebelah ibunya yang ia cintai Terima kasih telah menonton!